Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel youtube saya Sobat Pelaut Nah dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya nih Bang kenapa diganti namanya? Bukannya Pelaut Deso ya? Nah jadi gini guys, kemarin itu channel youtube Pelaut Deso ternyata sudah ada yang pakai guys Jadi banyak dari teman-teman yang salah masuk kamar Yang niatnya mencari channel youtube saya tapi malah masuk ke channel orang lain Nah alhasil bekas saran dari mereka juga channel youtube saya saya ganti nama menjadi Sobat Pelaut Nah saya harap sih tidak ada yang nyamain lagi ya guys biar tidak ada yang salah kamar lagi Nah oke, nah jadi kita balik lagi ke topik nih guys Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail atau judul itu ada tulisan besar disitu Bongkar usus kapal Nah jadi yang saya maksud disini guys bukan usus manusia ataupun seperti usus hewan ya guys Melainkan disini adalah sistem perpipaan yang ada di kapal guys Nah jadi guys sistem perpipaan itu merupakan salah satu instalasi yang sangat vital juga Untuk permesinan di kapal yang mungkin dapat membantu kinerja dari sistem permesinan tersebut guys Untuk itu dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan perawatan agar mesin pun juga dapat berjalan dengan baik guys Nah bagian mana sih dari sistem perpipaan ini yang harus kita maintenance secara berkala Seperti apa sih bentuknya dan apa juga sih fungsinya Yuk tidak usah berlama-lama lagi guys kita belajar bareng kita simak videonya berikut Nah jadi guys bagian dari instalasi pipa yang akan kita bongkar ini bernama sea water strainer guys Atau sistem penyaringan guys Nah apa sih strainer itu jadi sesuai namanya guys strainer adalah suatu alat yang digunakan sebagai penyaring Untuk memisahkan partikel padat yang mengalir melalui pipa guys Nah partikel-partikel ini guys biasanya berupa pasir, kerak, serpihan logam atau benda padat lainnya Yang lambat laun jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan aliran tidak lancar guys Sehingga dalam waktu tertentu harus rutin untuk dibersihkan guys Nah pasti dari teman-teman timbul pertanyaan nih Kenapa sih kok harus pakai strainer kok nggak langsung saja airnya masuk ke dalam mesin Jadi guys komponen pipa seperti valve, engine, pompa termasuk nozzle adalah peralatan yang mahal guys Jadi tanpa adanya strainer partikel padat terutama yang berukuran besar bisa masuk ke dalam pompa atau valve guys Nah pompa bisa mati mendadak atau mengalami kerusakan guys Masalah serius kemudian bukan hanya dialami pada pompa Tapi bisa merembet pada semua equipment yang saling berhubungan guys Nah jelas kerugian besar sudah ada di depan mata guys Itulah kenapa pentingnya fungsi strainer pada sistem perpipaan Yakni mencegah kerusakan equipment dengan menangkap partikel-partikel padat yang terbawa dalam aliran pipa guys Pada umumnya guys strainer itu terbuat dari bahan-bahan yang kuat yang tidak mudah korosi guys Seperti kuningan, tembaga, aluminium, stainless steel, dan juga logam tahan karat guys Strainer mempunyai bentuk dan ukuran bermacam-macam guys Sedangkan untuk namanya biasanya menggunakan istilah sesuai dengan bentuk strukturnya guys Nah berikut adalah jenis-jenis strainer berdasarkan tipenya guys Yang pertama strainer tipe Y guys Dinamakan demikian karena sesuai bentuknya yang mirip huruf Y Pada umumnya digunakan untuk prafiltrasi atau pada saluran yang banyak mengandung serpihan-serpihan kasar Tetapi karena memiliki area filtrasi yang luas Tipe ini bisa juga menggunakan screen filter halus guys Tipe ini sangat ideal untuk saluran uap, minyak bumi, air, dan fluida cair lainnya guys Yang kedua strainer tipe T atau yang dikenal juga sebagai strainer bucket guys Mempunyai fungsi yang sama dengan tipe Y Strainer jenis tipe T biasanya dilengkapi dengan berbagai standar filtrasi Mulai dari screen yang halus hingga kasar atau sebaliknya Sesuai dengan penggunaannya guys Strainer T dalam kondisi tertentu bisa digunakan sebagai pengganti strainer tipe Y guys Yang ketiga ada strainer jenis bucket guys Jenis strainer ini mempunyai bentuk filter yang mirip keranjang Mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk menahan serpihan kasar maupun halus guys Dan cocok juga digunakan pada aliran bertanganan tinggi seperti minyak, bahan bakar, dan juga air guys Pepasangan strainer tipe bucket hanya bisa dilakukan secara horizontal Strainer ini kadang mempunyai bobot yang sangat berat Sehingga untuk instalasinya diperlukan support atau penyangga guys Keempat ada strainer tipe temporary Disebut juga dengan nama conical strainer Karena bentuknya seperti cone atau kerucut guys Strainer ini tidak menggunakan casing Hanya berupa saringan atau filter Yang pemasangannya dimasukkan ke dalam spool Kemudian flanknya dicepit diantara dua sambungan flank pipa guys Temporary strainer guys Sesuai namanya Pada umumnya digunakan hanya untuk sementara guys Atau dalam kondisi tertentu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten di kapal guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!